Selamat datang, di channel youtube saya Putra Mandiri, channel ini seperti biasa, membahas tentang seputaran pengelasan, pembuatan pagar besi dan tutorial lainnya, dapatkan pengalaman unik dengan konten-konten eksklusif dari channel saya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak melewatkan setiap momen saya upload video. Oke Sobat Youtube, di video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih ketinggian standar untuk railing tangga dan balkon, yang ideal dan cocok untuk rumah kita. Itu banyak sekali yang bertanya. Nah kali ini saya akan coba urai dan bahas secara detail you simak videonya. Yang pertama, ketika kita membangun sebuah rumah, pastikan semua ukuran komponen bangunan dibuat dengan baik dan kokoh sesuai standar. Berapa sih tinggi railing? Tangga yang baik? Berkaitan dengan tinggi railing tangga, sebenarnya itu semua tergantung preferensi dari penghuninya itu sendiri. Namun, bicara tinggi railing tangga yang baik dan banyak dijadikan patokan guna memberikan aspek, keamanan dan kenyamanan, nah begitu pula railing tangga dan pagar balkon. Jika kamu belum tahu, simak berikut standar tinggi railing balkon dan tangga. Tentunya kita semua orang ingin rumah yang nyaman dan aman untuk dihuni. Railing pada tangga merupakan hal wajib. Kita memasangnya, yang membuat tangga lebih aman dilalui oleh penghuni rumah. Komponen yang satu ini berfungsi untuk pagar batas tepi dan juga untuk pegangan agar orang-orang lebih mudah naik dan turun tangga. Untuk standar ukuran tinggi railing tangga sendiri adalah tingginya sekitar 90 cm, agar pegangan tidak terlalu tinggi ataupun rendah dan kita tidak akan mudah jatuh. Dengan ukuran segitu, untuk model yang bisa digunakan pada railing tangga, semua motif bisa kita gunakan dan pastinya aman untuk dipasang. Pastikan saja motif yang dipilih tidak memiliki sudut merunsing agar lebih nyaman untuk digenggam. Untuk standar jarak antara jari-jari batang dan batang lainnya adalah antara 10 cm, railing dan pagar balkon. Karena memiliki fungsi yang sama dengan railing tangga, standar ukuran komponen bangunan yang satu ini pun sama. Tinggi 90 cm, agar mudah untuk dipegang oleh banyak orang. Material yang bisa digunakan untuk komponen railing tangga ataupun balkon biasanya adalah material yang mudah, digenggam dengan sudut yang tumpul. Kontoh menggunakan besi hollow, ataupun besi pipah bulat. Sementara railing dan balkon dua-duanya memiliki fungsi sebagai pengaman antara area terbuka dan area lantai balkon. Hal ini bermanfaat untuk menjaga keamanan orang yang mengunjungi balkon agar bisa berpegangan dan tidak jatuh. Namun, tidak ada salahnya untuk meninggikan railing jika kamu ingin rumah yang lebih aman. Perlu diperhatikan. Lebih baik hindari pemasangan jari-jari railing dengan berbentuk horizontal di rumah yang memiliki banyak anak. Sebab hal ini bisa membuat anak akan menaikinya jari-jari railing seperti anak tangga dan membuat anak lebih rawan jatuh. Hindari juga material menggunakan railing dari kaca pada balkon dikarenakan kaca adalah material yang mudah pecah. Gunakan juga bahan material yang kuat dan tidak rentan ketika digunakan untuk berpegangan atau memanjat. Oke, Sobat Youtube demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan atau pengalaman tentang berapa standar tinggi railing tangga dan pagar balkonnya. Sekian dulu sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses lancar jaya. Salam sukses lancar jaya.